Mari kita belajar ilmu akupunktur Tetapi untuk pengobatan secara akupunktur medik, akupunktur kedokteran Pelajaran pertama itu dispepsi Apa itu dispepsi? Dispepsi adalah suatu kumpulan gejala pada bagian proximal tractus gastrointestinal Yang bersifat episodik atau persisten yang berhubungan dengan kelainan Atau organik atau fungsional Saluran cerna bagian atas Jadi kelainan organik, saluran cerna bagian atas Oke Etiologi, etiologi itu asal-usul Faktor yang berperan dalam timbulnya dispepsi Yaitu skerisi asam lambung Peningkatan asam lambung diduga berperan dalam timbulnya rasa nyeri Lalu helicobacter pylori Helicobacter pylori adalah bakteri komonsal pada saluran cerna Yang diduga berperan pada ulkus gastritis duodenitis yang berat Motilitas Gangguan mobilitas ditemukan Motilitas ditemukan pada penderita dispepsi fungsional Dengan gejala-gejala lambung cepat penuh Hipomobilitas Antrum Fungsi emosi atau psikosoial Psikosoial Ansietas dan depresi dapat berpengaruh terhadap mogos lambung Stres akan mengubah sekresi Motilitas dan vaskularisasi mukosa lambung Dan menurunkan ambang rasa nyeri Faktor lingkungan Kebiasaan makan makanan yang merangsang seperti pedas dan asam Diet Makan dan minum yang tidak teratur Nah disini cara pengobatannya secara akupunktur Pemilihan titik berdasarkan etiologi Yongguan 4 Jun di atas milikus Yu Sanli Pi Su Pada torakal 11 Wei Su pada torakal 12 Neguan Tianli 3 Jun di atas milikus Wei Su Torakal 12 Kongsun Leko anti-inverior basis Metatarsal 1 Sanji Jou Oke itu dulu yuk